selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati turunlah Al-Kafirun sebagai bentuk penegasan dan toleransi yang mencapai kebablasan ya ini sebelum hijrah ayo kita baca bersama-sama Al-Kafirun Bismillahirrahmanirrahim sehat semua ya sehat Bismillahirrahmanirrahim Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la an sum a'abidun maa a'bud wa la an a'abidun maa abadum wa la an sum a'abidun maa a'bud la kum dinukum wa liyadin toleransi itu definisinya pengertiannya ya adalah menghargai dan menghormati tindakan yang dilakukan oleh orang lain ya tapi ada alasannya tindakan orang lain kita hormati ya kita sepanjang tindakan itu tidak bertanggungan dengan agama kita ya kenapa orang itu begini nah toleransi kita kenapa orang itu terutama yang beda agama ya simpati simpati itu apa simpati itu menurut KBBI yang sebesar bahasa Indonesia adalah keikut sertaan merasakan perasaan senang susah dan sebagainya pada orang lain ya ada orang susah kita ikut susah menurut senang kita ikut senang itu simpati dan ada orang susah kita senang kita senang kita susah ya di buku alaman tujuh satu ada tujuh satu cujuh dua itu ada tentang mengerti toleransi dan simpati pembiasaan sikap toleransi ini dapat dilihat dari contoh berikut ya orang-orang yang sudah biasa untuk bersikap toleransi maka dia akan satu menghargai perbedaan perbedaan beda kepala beda otak retoransi dalam berbagai hal memilih ketua kelas ya harus berbeda ya jangan berantem-berantem jangan marah menghargai perbedaan ini menghargai perbedaan menghargai perbedaan yang kedua menjalani persahabatan nah takap tuh jadi persedaraan timbul persahabatan karena toleransi nah yang ketiga menyadari bahwa inilah sunatullah perbedaannya itu sunatullah gak bisa dipaksakan ya ya bisa dipaksakan ya jangan sampai gontok-gontokan marah-marahan terwujud cek sayang antar umat beragama nah toleransi itu akan ada sayang antar agama terwujud jadi sayang ya saling menghormati saling menghargai saling mencintai yang muslim menghormati yang non muslim menghormati yang muslim ya memberi hadiah memberikan ucapan kebaikan-kebaikan keempat terwujudnya berbagai kehidup terwujudnya berbagai kemudahan hidup hidup jadi mudah kan enak toleransi jadi enak ngesempit yang kelima terhindar dari permusuhan antar sesama jadi yang permusuhan damai enak tentram toleransi dibagi dua dalam kehidupan sehari-hari ini toleransi dibagi dua satu toleransi sesama agama sama agama kita tuh ada dua bagiannya ibadah dan mu'malah ibadah salat puasa itu toleransi itu kalau sepuasa kan ada yang hari Senin puasa selasa baru mulai puasa nah itu toleransi kalau berbeda kan ada yang pakai ya ada yang pakai ilmu hisab ada yang pakai ilmu ru'ya berbeda-berbeda sesama agama berbeda masalah ibadah dan mu'malah hubungan yang kedua antar agama dan muslim ini ya kita toleransi hanya dalam bukan ibadah bukan tapi dalam mu'malah apa itu mu'malah hubungan sosial kemasyarakatan boleh kita beli sesuatu di tempat orang non muslim yang memang dia jual bahan bangunan misalnya nah kita boleh sah-sah saja kita namanya toleransi atau ya atau kita bersedih ketika dia kena musibah toleransi tetapi toleransi ini tidak diperbolehkan jika melanggar aturun agama tadi tuh kayak gitu ya kita ibadah mereka mereka ibadah kita itu gak boleh itu sudah kebablasan di toleransi ya yang keempat toleransi bukan mengorbankan keyakinan kita karena suatu kebenaran tetapi toleransi itu menghargai perbedaan yang dilandasi suatu alasan agar-agar kayaknya kita hilang nah makanya ini banyak perbedaan juga ya ketika hal-hal apa namanya ketika ibadah ketika apa ketika yul fitri ketika natal itu berbeda tuh ada yang membolehkan untuk mengucapkan natal ada yang tidak ya itu itulah perlunya kita kearifan kearifan yang perlu kita tanamkan ya yang berbeda silahkan yang gak silahkan yang kali empat teransi antar peluk agama jangan selain memaksakan kandang kepada orang lain pokoknya untuk meluk agama mereka agama pokoknya kita mesti agama ini jangan kalau enggak wah gak boleh memeluk agama jangan dipaksakan ya karena ini adalah firman Allah Ta'ala la ikrah hafid din tidak ada paksaan dalam beragama gak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain pun sebaliknya orang lain memaksakan agama-agama kepada kita gak bisa gak boleh karena itu agama adalah satu yang sangat suci hal yang sangat suci ya jangan sampai dipaksakan itu adalah sebuah kesadaran dan hidayah dan taufik sikap simpati pembiasaan sikap simpati terhadap orang lain pembiasaan sikap simpati terhadap orang lain dapat kita lihat dalam contoh berikut ini apa tuh pembiasaannya contohnya mengutamakan kepentingan orang banyak dapat daripada pembayaran pribadi iya loh kalau orang banyak ada apa namanya ada acara getong royong getong royong dulu baru ke pribadi ya yang kedua menghargai perbedaan karena keragaman perbedaan karena keragaman perbedaan itu menghargai ada yang berbeda begini 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 berbeda biarin ya tadi tadi bilang ada yang puasa hari Senin kelasa berbeda silahkan ada yang boleh mengucapkan Natal ada yang tidak boleh berbeda silahkan jangan yang merasa ini merasa ini benar sehingga menghafirkan orang lain ini yang gak boleh ya orang itu menghargai menghargai perbedaan ini ini sunatullah ya ini sebuah perbedaan ini sebuah perbedaan yang sudah berbeda agama jangan dia mesti ikut agama kita jangan gak boleh dan ketiga suka menolong orang lain suka menolong orang lain suka menolong orang lain apapun agamanya apapun sukunya terima dia baik tolong dia kalau dia kena musibah tolong bantu jangan apa agama ya baru dibantu jangan bantu dulu ada orang tunggalem agamanya apa baru mati langsung tolong yang keempat tidak mudah putus asa optimis timbulnya optimis orang yang semangat yang kelima tidak egois apa egois memikirkan diri sendiri diri sendiri aja dipikirin nah emang termati sendirian yang kita mati ada gotong orang contoh sikap simpati di lingkungan keluarga sekolah dan masyarakat di keluarga penting nih penting sangat penting ini harus dipahami dan diamalkan ini dipahami diamalkan satu cuci piring ada ibu bantu cuci piring ngepel masikan di rumah itu adalah suatu hal yang sebuah keharusan kalau bisa itu ada kepekaan sosial tuh simpati berantakan di rumah bersih rapi dengan sekolah temannya kena musibah patungan ya kan bareng-bareng ke rumahnya menyumbangkan sebagian musibah untuk membantunya kepercayaan kelas ya pikat-pikat kan hari ini pikatnya adalah ini nah itu itu simpati tuh bagian daripada empati di lingkungan sekolah nah sekarang kalau empati di masyarakat ya kerja bakti membersihkan lingkungan gotong royok sama-sama bangun musola kalau sekarang apa namanya itu bersihin itu apa namanya siram apa itu membersihin pakai ya biar pada hilang tuh ya nyamuk-nyamuk ya kan apa namanya corona itu bersih-bersih semua nah itu empati di masyarakat eh sama simpati simpati di masyarakat bersimpati di masyarakat simpati ya merasa merasakan kepedulian masyarakat yang terakhir adalah membantu tetangga yang sedang terkena musibah tugasnya tugas ya halaman 76 bagian B isinya saja kirim VAWA halaman 76 bagian B isinya saja kirim VA VAWA terima kasih ya semoga memahami kita semua dan bisa memahami ini dan bisa mengamalkan kita bersahari-hari dan kita timbul orang-orang yang ostimis orang-orang yang arif orang-orang yang bidang sana dan menghargai segala perbedaan dan memahami segala perbedaan semoga itu ada pada kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh